Nah, pada episode kali ini kita datang sebuah game dari Square Enix dengan harga mahal pake banget, yaitu Rp321.000 untuk ukuran sebuah game mobile. Ini adalah sebuah game PC yang di-release pada September kemarin, jadi fresh banget, jadi masih fresh banget, masih baru banget, dan sekarang juga di-release pada mobile dengan harga ya kata gue tadi. Ini sebuah game yang mirip banget sama Castlevania bagi kalian yang tau features tersebut, dan langsung aja kita masuk ke dalam game-nya Welcome to Actrices Renaissance. So, there's guys, Actrices Renaissance, ya gitulah penyebutannya. Disini kalian bisa lihat ada mod menu, ada God Mode, High Demand, Almaty Magic Power, Almaty Spell Power. Jadi disini kita bisa menggunakan chip di dalam game ini, tapi menurut gue kita gak perlu namanya mod menu ini, karena kita mau main fair aja, kita harus dapatkan mod gratisnya, jadi buat apa mod menu ini. Hit this menu aja, dan yaudah. Disini ada bahasa, terus ada background musik, kita bisa ganti background musiknya, ada klasik, mungkin sebuah game remake ya. Ada Magic Speed, untuk UI yang sendiri, serikas dari Square Enix ya. Terus new game, disini ada Devultee, kita bisa pilih Devultee-nya menjadi normal, hard, easy. Perbedaan yang sangat sakit ya dibanding dari game biasanya adalah nyawa kita. Dimana kalau easy, kita mempunyai nyawa yang tidak terbatas, sedangkan untuk normal kita mempunyai 5 nyawa doang. Terus untuk hard, kita cuma mempunyai 3 nyawa. Semakin tinggi Devultee, semakin kuat juga untuk musuhnya ya. Disini kita akan pilih 5. Dan Devultee bisa kita setting ternyata. Ini game bener-bener menginginkan kita sama Castlevania, karena untuk genre gameplaynya juga seperti Castlevania. Tapi ada beberapa mode yang berbeda, dimana kalian bisa lihat seperti ini. Kita mengendalikan pulau terbang! Untuk ganti areanya ya, disini ada menu, wajib keren banget ini game. Oke, kita langsung aja challenge X yang pertama, kita akan menuju ke lokasi ini. Dan seperti biasa, pilih komentar gratis ya. Tapi bagi kalian suka banget sama gamenya, harganya developer-nya kalian bisa beli di Play Store. Oke, ini juga satu gameplaynya ya. Set scrolling, 8 bit, kita bisa nge-dot, kita bisa lompat. Kita bisa ngehajar, musiknya klasik banget ya. Bagi kalian game-game, bagi kalian game-game pekeran, mungkin kalian tidak asing lagi dengan suaranya. Ini game bakalan keren banget, karena adventure, offline juga, dan bisa menggunakan gamepad jika kalian menggunakan gamepad. Maksudnya jika kalian mempunyai gamepad. Dan ini ada information. Iya. Bagi kalian suka banget sama game-game... Anjir. Bagi kalian suka banget sama game-game seperti Castlevania, atau Metroidvania, kalian bakal suka banget sama game kayak gini. Atau Bloodlines kemarin, yang juga rilis di mobile. Dan ingat, kita cuma punya 5-nya untuk mode normal, jadi jangan sia-siakan help-loin-nya. Tapi kita bisa dapet help-loin juga disini, jadi oke lah. Mungkin nanti kita bakalan nemukan berbagai macam skill yang bisa kita gunakan, seperti Castlevania ya. Yes. Ada yang kecil-kecil gitu. Wih, dih. Sistem baru nih. Apa ini? Dihajar kah? Kita dapat max MP, dan kita nggak bisa lagi terus kayak gini ya. Jadi dalam gamenya ada secret area, iya bener. Kita bisa ngancur-ngancurkan kayak gitu. Is, apa ini anjir? Ini game lebih ke 2,5 dimensi ya, dibanding 2 dimensi. Anjir. Jadi kalian punya gamepad, gue remodasi kan menggunakan gamepad aja. Ternyata ini adalah boss-nya ya. Atau mini boss-nya. Anjir. Harus lebih hati-hati. Kita masih belum bisa menggunakan jurus, jadi... Ya, gue nggak bisa ngehajar terlalu dekat ternyata. Oke. Masih aman. Apakah kita dapat jurus? Biasanya kalau customer-nya itu... Kalau bisa kita ngalahkan sesuatu, kita dapat jurus. Ternyata tidak ya. Dan ini tempat nge-sep mungkin? Iya. Alpun ini cuma nambah seratus, apakah bisa bolak-balik? Ya, nggak bisa balik lagi guys. Anjir. Anjir. What the hell? Jika kalian menggunakan stick, mending menggunakan... Eh. Bisa gerak anjir. Astaga. Apakah gue akan mati? Menu. Kita lihat di menu. Kita lihat di menu, disini ada withdraw. Oh, surrender anjir. Event story. Mesti belum ada apa-apa. Master profile. Disini ada miracles-nya. Bermacam elemen. Mungkin kita dapatkan berbagai macam... Setting elemen. Musiknya kita ganti. Ada lagi anjir. Lah, mampus dong jadinya. Maksudnya bisa spawn lagi ya. Dan ini checkpoint kita, ya. Mungknya jauh juga ya. Oke, kita udah tau. Nggak kelihatan sih anjir. Udah mau bilang udah tau polanya. Itu musuh nggak kelihatan masalahnya. Astaga. Agak susah makan disini. Ini langsung lompat ya. Ya, astaga. Kok tiba-tiba muncul itu orang anjir. Sini lho anjir. Sini lho. Seharusnya udah nggak spawn lagi ya. Oke, kita lihat. Ada lagi dia anjir. Oke. Yah. Nggak dapat juga anjir. C'mon, balik lagi. Itu transportasi kita. It's ketinggalan dong. Oke, nice. Apa ini? Halo lagi. It's. Astaga. Oke, cek poin lagi disini. Nah, apakah ini bossnya? Anjir. Centuri dong. Wizard Knight of the Vialog Veld. Centauis. Iya, bener. Ada health bar-nya. Ini bener-bener raja ya. Oh, anjir. Elemennya petir dong. Oke. Chartnya ternyata lama juga. Sebenarnya tadi gue bisa hit ya. Ya. Is. Balik lagi sih anjir. Udah kah? Oke. Kembalik. Kenapa ngadap sana lho? Astaga. Susah juga pakai button. Sausnya pakai ginget sih. Game on dia gini. Biar lebih lincah aja mainnya. Dia balik lagi nih. Oke. Setnya kita ajar. Gue punya timing sih sebenarnya. Nggak bisa. Harus naik dulu. Balik lagi ya. Astaga. Dia stop disitu. Gini ya. Kita bisa atar belakangnya. Kalau misalnya kayak gitu. Dia balik lagi seharusnya. Jangan stop. Oke. Oke. Dia bekelan. Ah. Come on. Sekali lagi. Lah dia pelan nih. Oke. Apakah dia mampus? Terus. Dikit lagi. Oke. Apakah kita dapat kekuatannya atau pedangnya ya? Seharusnya sih. Game yang paling gue suka tuh. Kalau misalnya kita ngalahkan bossnya. Kita dapat kekuatannya. Jangan cuma stack clear doang. Please. Jangan cuma stack clear doang. Kita dapat kekuatannya. Jadi setiap gameplay kita akan dapatkan kekuatan baru gitu. Jadi ada motivasi kita untuk menamatkan game ini setiap gameplaynya. Atau setiap statnya. Feel more. Oke. Elemennya petir kah? Atau gimana? Atau kita menyelamatkan orang ini? Very good master. Make double star. You children. Oke. I see. Overgradance. Kita bisa memajukan kah? Sini. Oke. Ini semacam game strategi juga ya. Atau simulasi gitu. Jadi kita bisa kayak nambangnya. Mereka maju gitu. Ini akan jadi seperti apa? Ini kan ada bulatan nih. Terus skip aja. Apakah itu perhari gitu ya? Si Angel bisa nge-tag. Nge-tag. Oh musuhnya bakalan datang. Ini maksudnya gimana sih? Atau kita coba. Kita gak bisa ke situ. Atas. Atas. Kiri. Kiri lagi. Nah. Kita serangin ya mungkin ya. Gak bisa guys. Oke. Ini elemen tadi ya. Oke. Kita bisa menggunakan elemen ini buat. Buat ini kah? Atau buat ini. Oh. Kita bisa menghilangin ini nih. Ini kali ya. Oke. Dan mereka ngebangun rumah lagi. Oke. I see. Gak auto ngelock lagi ya anjir. Untuk mendapatkan skill power ini. Kita harus ngebunuh monster ya. Skill power ini bisa kita gunakan untuk ngehancurkan ini guys. Bangunan-bangunannya. Seharusnya ditambang. Atau dicari gitu ya. Mereka bahagia. Kita harus selalu melindungin itu ya. Dan sekarang ada spawn baru lagi. Apakah ini bisa dihajar? Gak bisa. Kita udah bikin 10 populasi rumah gitu kecil-kecil. Kalian bisa liat ya. Kayak tempat camping jadinya anjir. Oke. Jadi mekanismenya gak cuma combat seperti tadi ya. Jadi ada seperti ini. Itu menggunakan angel. Kalau disini levelnya kita bisa lebih kuat ya. Atau areanya lebih luas. Menggunakan skill tersebut. Eh apakah bisa? Kita akan arahkan ke sini. Oke. Mereka ngapain itu sekarang? These are the monster spawners. Oke. Kita akan mehancurkan ini. Attack. Yes. Menugaskan si karakter utama tadi ya. Ini gak dapet kekuatan. Sarusnya dapet kekuatan. Tapi dia gak dapet kekuatan. Dan disini ada waktu ya. 70. 69. Ini dia spawnernya. Terus mancurkan ini guys. Di sini aja. Dia yang lempar juga gak kena ya. Gue aman disini. Kena dong. Sekali lagi. Nice. Oke. Stats clear. Di sini kita bisa ganti ini guys. SP. Satu lagi. Satu lagi. Ini udah hilang tadi ya. Ayo muncul lagi dong. And resurface earth with water of light. Oke. Kita bisa ngembalikan beberapa hal yang rusak. Dan memadamkan api ya. Kalau misalnya ada kebakaran gitu katanya. Bentar dulu. Kita coba ini deh. Kepenasaran banget anjir. Gimana ini? Ngapain? Oh ya. Kita bisa tahan kayak gini. Hmm. Gitu doang. Jadi banjir ya. Ini kita jadi dewa ya guys ya. Dan ini reset setiap harinya. Karena disini ada waktu. Untuk ganti setiap hari gitu. Dan kita bisa membangun sekarang. Oke. Ya bener. Kita jadi dewa disini. Untuk ngalahin berbagai macam iblis juga. Kita coba cari air ya. Kita pakai ini. Kita lanjut ke sini ya. Dan biar mereka bisa dapat sumber air. Sumber air. Dan ini ada resort. Kita dapet resort. Dan kita sekarang bisa bangun-bangun guys. Bisa bangun potres juga. Anjir keren. Oke. Lebih kayak game coce jadinya. Kalau misalnya kayak gini. Bentar. Mainnet sports. Kita bikin. Bikin disini ya. Ikutin aja lah. Oke. Kita ganti ini jadi ini. Dan kita tumbangkan ini. Kita akan utus. Terus mereka kesini. Ke depan masih belum. Ada. Wih. Ada baru ya. Hmm. Nice. Dan disini health. Oke. Nice. Lebih keren sih gamenya ya. Oke. Oke. Sini lontok gameplay darinya. Actraceous Resonance. Bagi kalian udah usahkan cek di pin komentar. Ini game keren banget. Bagi kalian ingin main sebuah game adventure. Strategi. Simulasi juga ya. So stay cool and see ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bye. Bye.